Saat gas penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Polri kembali menyita berbagai jenis narkoba. Penindakan dilakukan menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo dan jajaran menyampaikan detil pengungkapan kasus narkoba. Kegiatan ini turut dihadiri Menko Polkam Budi Gunawan hingga Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Barang haram itu terdiri dari berbagai jenis dan disita dalam kurun satu bulan. Beberapa diantaranya adalah ganja seberat 1,1 ton, sabu 1,1 ton, hingga 370 ribu butir pilek stasi. Selain itu juga ada uang tunai 1 triliun rupiah yang merupakan hasil tindak pidana pencucian uang. 3.965 tersangka, serta barang bukti senilai 2,88 triliun rupiah. Terdiri dari sabu 1,19 ton, ganja 1,19 ton, obat keras 2,200 putir lebih. Happy 5, kurang lebih 1,163,000. Ekstasi 370,868 putir. Hasil. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.